Selamat menikmati Orientasi Wawasan Kebangsaan RI bagi kalangan generasi muda yang secara continuity merupakan program kerja bagi DHJ BBK Angkatan 45 Kebupaten Langkat pada gelombang ketiga telah dilaksanakan pada Sabtu dan Minggu 12 hingga 13 Maret 2022 di Stabat. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Nurhaliza Wazirah Putri di channel GL Production Langkat Saudara, saat ini saya sedang berada di rumah Dinas Bupati Langkat guna melaporkan jalannya acara pembukaan Orientasi Wawasan Kebangsaan Republik Indonesia yang diadakan oleh DHC 45 Langkat Bagaimana jalannya acara tersebut? Mari ikuti saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berkenaan dengan hal tersebut, pada Sabtu 12 Maret 2022 bertepat di Pendopo Bupati Langkat, Jentera Malai Setabat, dilaksanakan pembukaan Orientasi Wawasan Kebangsaan untuk gelombang ketiga yang diikuti sebanyak 45 peserta dari kalangan organisasi pemuda dan pelajaran Kebupaten Langkat Acara pembukaan yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum DHC 45 Sumut Mayur Jenderal Purnawirawan TNI Muhammad Hashim dan Rombongan dengan diawali pengenaan busana adat Melayu kepada Ketua Umum di mana beliau dikenakan perlengkapan busana adat seperti tanjak dan kain samping serta disambut dengan payung kuning dan pengawalan Orientasi wawasan kebangsaan ini sangat penting, artinya untuk ditularkan ke kalangan generasi muda demi pelestarian nilai-nilai yang terkandung dalam makna kejuangan di awal kemerdekaan Memang sangat dirasakan bahwa nilai kejuangan belakangan ini sangat telah luntur, sehingga dikhawatirkan berkurangnya rasa memiliki akan bangsa dan negara di kalangan generasi muda Karenanya, demi memperkuat akar kesatuan dan persatuan bangsa selini mungkin, maka orientasi wawasan kebangsaan ini perlu dilakukan secara berkelanjutan Ketua Panitia Yarhamdani SE MSP dalam laporannya menyampaikan Bahwa kegiatan orientasi wawasan ini sebelumnya pada tanggal 11 Maret 2022 yang lalu Telah pula dilaksanakan lomba baca puisi Super Semar 65 yang diikuti lebih 60 peserta dari kalangan remaja dan pemuda Lebih lanjut, Ketua Panitia menjelaskan Pediatan orientasi wawasan kebangsaan Republik Indonesia kali ini dengan tema Revitalisasi etika dan produktivitas generasi milenial agar bertanggung jawab terhadap masa depannya Berdua perserhana. Peserta orientasi wawasan kebangsaan berjumlah 45 orang Berdiri dari 12 SMA atau SMK sebanyak 24 orang 6�очiar karya sebanyak 14 orang serta 7 orang remusan dari IPD, PG, P goods 5 materi orientasi wasis masyarakat ada pun materi yang akan diberikan kepada setelah membutuhkan arah sumber diantaranya 1. dihati 45 Provinsi Sumatera Utara 2. dihati 02. dihati ketiga akademisi keempat dihati 45 selanjutnya terima kasih kepada Bapak yang telah menunggu kegiatan ini dengan memberikan dukungan fasilitas kepada dihati 45 Provinsi Sumatera Utara penutup demikian laporan ini kami sampaikan kepada hadirin sekalian atas para jenis yang saya ucapkan terima kasih pada Allah kami menganggap amput kepada Bapak Ibu para teman-teman kami menguat maaf apabila ada kekurangan kami dalam menyambut Bapak Ibu sekalian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siap dan salam sejahtera kepada kita semua Mereka Sementara itu Ketua di Haki Angkatan 45 Kabupaten Langkat Dr. Andes Haji Sukhyar Mulyanto MSI dalam sembutannya menjelaskan Ketua di Haji Sukhyar Mulyanto MSI dan berkontak dan berkenaan serta nilai-nilai yang terpaksa kebisno pada generasi muda ini di Kabupaten Langkat Ketua di Haji Sukhyar Mulyanto MSI juga memenikahkan penerangan dan pencrecitaan menghadap nilai-nilai yang terkandung dalam Masjidila Budang Utanda 1945 NKRI dan BINIKA Sementara Ika serta membutuhi sikap mental dan keberanian para generasi muda untuk berkomendasi secara jujur dan sehat harapan dengan di Sementara Iyekinan ini dapat menghasilkan generasi muda yang memiliki kecintaan pada Pancasila BINIKA Sementara Ika NKRI dan BINIKA Sementara Ika serta generasi muda yang memiliki sikap mental dan fisik yang berani yang berkontak dan berkontak berkomendasi secara berkontak khusus bagi generasi muda dan BINI yang berkenalkan untuk dapat meningkatkan kecintaan dan keberkontakan terhadap INIKA Sementara Iyekinan dengan pemahaman dan kemahaman dan kemahaman nilai-nilai IJRU Pancasila dan berwawatan kebangsaan sesuai kepada aparatus pemerintah dan yang terkait di kapal jenang untuk bertanggung jawab dan berkursi dalam melakukan pembinaan berwawatan kebangunan di 6-6 masyarakat hari ini dijalankan penjuang yang berbeda aku dulu tidak pernah berpikir seberapa besar nilainya nyawaku yang penting negeri ini merdeka dan bersatu meskipun saat ini aku hidup jauh dari kata tubuh aku tidak merang kecewa aku kecewa jika kalian ingin mengkhianati sepertinya yang sudah memberikan penjumpan dan keberdekaan seperti yang banyak kami di selamat di dan ini menjadi pesan-pesan yang sangat menurut hati kami sepertinya Di samping itu, Ketua Umum di Hati Angkatan 45 Sumut Mayor Jenderal Pernahwirawan TNI Mohd. Hasim dalam wawancara berikut ini menjelaskan Pertama, terima kasih kepada Pak Hizia penyelenggara yang bisa menyelenggarakan acara ini Acara ini adalah acara yang sangat baik, untuk memberikan wawancara-wawancara kepada generasi milenial khususnya di Kabupaten Langkat ini, agar mereka bisa kembali mengingat bahwa Indonesia dulu itu adalah negara yang besar Negara yang berjaya, kita bisa melihat sejarah bangsa kita dari Sriwijaya sampai Majupahit Dua-duanya adalah kerajaan yang besar, yang membesarkan hubungi nusantara kita Dengan kebesaran itulah kita bisa menjadikan, memberikan besar kepada adik-adik kita semuanya Agar mereka punya jiwa dan semangat untuk membesarkan negaranya, khususnya Kabupaten Langkat Jangan sampai Kabupaten Langkat ini tertinggal dari Kabupaten-Kabupaten Layat lainnya Karena tidak menyiapkan generasi mulanya dengan baik Juga kami terima kasih kepada D.H. Fatima dan Bapak Arief yang sudah memfasilitasi acara ini Sehingga adik-adik kita ini bisa mempunyai gambaran dan terpacu motivasinya untuk memajukan Kabupaten Langkat ini Supaya sejajar dengan Kabupaten-Kabupaten lain, maupun bisa menjadi nomor satu lah di Sumatera Utara Itu dari saya, semoga acara ini bisa betul-betul kita berjalan dengan baik Dan dibekali adik-adik ini dengan baik Dan pencerama atau narasumber yang memberikan materi juga Orang-orang yang baik Sehingga semua yang diterima adik-adik kita dapat gambaran yang baik Untuk diri mereka, maupun untuk masyarakat mereka Kami melihat bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh YAC 45 Kabupaten Langkat Untuk menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan kepada anak-anak muda kita Yang ada di Kabupaten Langkat adalah salah satu langkah strategis Untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang hari ini kita lihat sudah mulai sedikit luntut Maka penting sekali dikembalikan nilai-nilai itu Nilai-nilai yang positif kepada generasi kita Supaya ke depan anak-anak muda kita tidak kehilangan jati dirinya Anak-anak muda kita yang ngerti betul arti sejarah perjuangan Sehingga nilai-nilai perjuangan itu bisa tertanam dan teraplikasi dalam sikap dalam kehidupan mereka Maka kami dari seluruh elemen peserta anak muda yang ada di Kabupaten Langkat Mengucapkan ribuan terima kasih kepada DHC 45 Kabupaten Langkat Yang telah memfasilitasi kegiatan ini Mudah-mudahan anak muda Kabupaten Langkat Anak-anak muda yang tahu persis berterima kasih kepada pahlawannya Tahu persis bagaimana mengisi perjuangan kemerdekaan yang ada di Republik Indonesia Khususnya di bumi langkat yang bertuah ini Usai pembukaan pelaksanaan orientasi wawasan kebangsaan Dilaksanakan di Gedung Juang 45 Stabat Dengan materi pertama adalah Wawasan Kebangsaan dengan Tutor Dr. Edi Sofyan MAP Sekretaris Umum di HD Angkatan 45 Sumatera Utara Selanjutnya pada malam hari dilaksanakan di Komplet Kolam Renang Dendang Tirita Dengan suasana alam terbuka Pada materi berikutnya Diisi oleh Ketua Penitia Yerhamdani SE MSP Dengan materi pembangunan dalam nilai kejuangan 45 Datuk Seri Dr. Andes Haji Zainal Arifin Aka MSI MPD Memaparkan tentang perjuangan di Langkat sekitar agresi Belanda pertama dan kedua Sekaligus memaparkan sejarah runtuhnya kejayaan Kesultanan Langkat Lebih jauh dijelaskan bahwa runtuhnya Kesultanan Langkat disebabkan fitnah oleh bangsa sendiri Yaitu barisan komunis PKI yang menghasut rakyat Di suasana kegelapan alam terbuka Haji Zainal Arifin Aka membawa peserta hanyut dalam suatu renungan mengenang masa lalu Suatu kejuangan, pengorbanan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Dalam seduh-sedang, peserta hanyut dalam emosi dan kesedihan Dibaringi kalimat para pejuang melalui puisi yang dibacakan Tiada terduka, akhirnya peserta berjanji dengan kesedihannya Sembari mencium bendera merah putih Dan berjanji menjaga dan mengawal tapal batas negeri Mereka menari di atas cerita anak bangsa Mereka pun mencuri segala harta milik kita Dalam seketika mereka pun merahut untuk kaya Seakan mereka ikut berjuang di atas negeri merdeka Mereka lupa lahirnya dari darah pejuang bangsa Pernahkahnya kenal akan jasa yang elah berjuang Yang bermandi darah merah dan berlinang air mata Pada keesokan harinya, Sekretaris DHC Angkatan 45 Langkat Dokter Selamat SPD memaparkan tentang empat pilar Yang patut dikawal keberadaannya Serta keutuhannya demi kelanjutan negeri Akhir dari kegiatan orientasi wawasan kebangsaan ini Dilaksanakan kegiatan di luar ruang Di alam terbuka Yaitu kegiatan outbound Dalam menciptakan kebersamaan dan kekumpakan kerja Akhirnya, di petang hari Pada hari kedua dilaksanakan acara penutupan oleh Ketua DHC 45 Langkat Dan kepada para peserta diberikan masing-masing piagam penghargaan Dari keseluruhan kegiatan Baik akomodasi, konsumsi, transportasi Ditanggung secara mandiri oleh DHC BPK Angkatan 45 Kabupaten Langkat Baik pada gelombang pertama dan gelombang kedua Saudara, demikianlah prosesi jalannya acara orientasi wawasan kebangsaan Republik Indonesia Yang diadakan oleh DHC 45 Langkat Tanggal 12 Maret sampai 13 Maret 2022 Dari kolom dendang dendang tirta sabat Laporan ini kami akhiri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari kolom dendang tirta sabat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!